Keselamatan terjadi di Alimu Pengelang atau Workshop Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety semuanya Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Kita bisa bekerja dengan sehat, selamat, aman, dan produktif Untuk mendukung operasional di lapangan Obsesi kita kali ini saya fokuskan mengenai keselamatan area workshop atau perbengkelan Ada cukup banyak aktivitas di sana yang melibatkan peralatan bergerak, berputar, dan masing-masing Ada sumber energi yang digunakan Serta dampak mengenai limbah dari aktivitas maintenance Maka sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini Baik, yang pertama-tama kita perlu pahamin dulu secara umum bahwasannya definisi bengkel Nah, bengkel adalah lokasi kerja Di mana ada fasilitas Untuk melakukan maintenance atau perbaikan alat berat Baik berupa instalasi kelistrikan Hidrolik, mekanis, dan juga alat support lainnya Untuk mendukung kelancaran produksi di lokasi tambang Nah, apa saja kira-kira ya aktivitas yang dilakukan di sana Ada beberapa hal aktivitas yang dilakukan di lokasi bengkel atau workshop Antara lain, service ya Kemudian pengelasan, overhaul engine, pengangkatan beban, instalasi kelistrikan Termasuk juga pengelolaan limbah B3 sebagai hasil atau produk dari sisa aktivitas maintenance Nah, kita juga harus memahamin aktivitas-aktivitas tadi tentunya mengandung cukup banyak sumber bahaya Secara umum ada 6, yaitu 4M plus 2E Sumber bahaya yang pertama M yaitu dari sisi perilaku personilnya Bisa saja orang berperilaku tidak aman Contohnya tidak menggunakan alat pelindung diri Contoh kacamata Yang kedua dari sisi metode Sumber bahaya metode berupa metode kerja yang salah Artinya tidak sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam prosedur atau shop manualnya alat Sumber bahaya yang ketiga yaitu berupa materiak Segala macam bahan, baik bahan kimia, logam, ataupun bahan yang lain Ini bisa menjadi sumber bahaya untuk rekan-rekan yang bekerja di sana M yang keempat yaitu sumber bahaya berupa mesin Baik itu peralatan tangan, peralatan berkakas bertenaga termasuk alat berat Sebagai sumber bahaya dari aktivitas pekerjaan perbengkelan ini E adalah environmental berupa lingkungan Baik itu lingkungan kerja, contohnya jalan licin, akses jalan masuk, penerangan yang kurang Ini sebagai salah satu sumber bahaya Yang kedua yaitu energi Dalam proses maintenance atau perbaikan alat Ada beberapa sumber energi yang berbahaya yang harus kita kenali dan kita kendalikan Beberapa diantaranya energi listrik, mekanik, pegas, hidrolik, dan lain-lainnya Sehingga kita harus cermat dalam mengidentifikasi ini Nah, setelah kita mengenali sumber-sumber bahaya Kita juga wajib memahami jenis-jenis bahaya dari aktivitas perbengkelan Secara umum, yang pertama adalah bahaya fisik Yaitu bahaya yang terpapar langsung kena ke tubuh kita Contohnya, kepisingan Kemudian peralatan bergerak dan berputar Jenis bahaya yang kedua yaitu bahaya ergonomi Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari Kesesuaian antara posisi tubuh dengan bidang kerjanya kita Nah, kalau kita bekerja di area perbengkelan atau workshop Biasanya banyak angkat-mengangkat menggunakan tenaga manual Biasanya sumber bahaya ergonomi ini berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita Bisa mengalami LPP, HNP Nah, ini tentunya bersumber dari prosedur atau aktivitas mengangkat manual Barang yang tidak diikuti sesuai dengan kaedah Atau kita terlalu memforsir tubuh kita tanpa menggunakan alat bantu Untuk mengangkat beban yang berlebihan Atau bisa juga posisi yang salah atau tidak tepat dalam menjalankan tugas pekerjaan Bahaya yang ketiga yaitu bahaya biologi Ini bersumber dari hewan ataupun tumbuhan yang berada di sekitar kita Contohnya, pohon tumbang Bahaya di sengat lebah Di area hutan secara umum ya Dekat-dekat dengan sarang lebah Atau di area kita bekerja ada sarang lebah Yang keempat dari sumber bahaya kimia Nah, kimia tentunya dengan bahan-bahan Yang selalu kita pakai entah itu oli, gris, minyak rim, dan lain-lain Ini adalah salah satu sumber bahaya yang harus kita kenali dan kita kendalikan dengan baik Yang kelima yaitu sumber bahaya psikologis ya Kayak tanya dengan fatig bisa masuk di sini Ancaman harus kita kontrol dengan baik Nah, berikutnya kita juga harus mengenali beberapa hal Ataupun regulasi secara umum sebelum memasuki workshop atau perbengkelan Ada beberapa hal APD minimal yang harus kita pakai Yaitu safety shoes ya Kemudian rompi, kacamata, helm Ada beberapa alat pelindung diri yang spesifik Yang kita biasa pakai untuk tugas-tugas tertentu Contohnya full body harness untuk bekerja di ketinggian Ya, sarung tangan Face seal untuk pekerjaan welding Ear plug untuk pekerjaan yang area bising Tentunya sebelum masuk ke sana ada beberapa hal Yang harus kita pahamin Kalau mau masuk workshop Pastinya kita wajib ya mempunyai ID atau simper Ya, atau kartu identitas yang sah untuk memasuki lokasi tambang Baik itu tadi adalah secara umumnya Nah, kita akan sampaikan beberapa hal secara spesifik Untuk keselamatan perbengkelan Yang pertama adalah pelindung mesin Pelindung mesin ini diciptakan sebagai upaya dari sisi rekayasa engineering Untuk mencegah kontak langsung dengan tubuh kita Banyak hal teman-teman lupa Terkadang setelah melepasan untuk pekerjaan Lupa mengembalikan Atau bahkan ada juga yang sengaja melepas Tidak dipasang kembali Nah, ini sangat berisiko sekali Berikutnya kaitannya dengan sumber bayar tabungkas bertekanan Bisa menimbulkan bayar ledakan Kepakaran yang bisa mencederai Personil dan juga membuat kerusakan aset Maka kita harus kendalikan Dengan melakukan inspeksi sebelum dipakai Untuk tabungkas ini harus kita kontrol Atau kita kendalikan dengan beberapa poin berikut Yang pertama, lakukan inspeksi Satu set perangkat Tabungkas bertekanan Supaya dalam kondisi fisik yang baik Gunakan checklist Apakah kondisi fisik tabung baik Regulatornya Flashback restore Rantainya terpasang Kode warna Termasuk Piranti-piranti pendukung yang lainnya Yang kedua Simpanlah Simpanlah Tabungkas di tempat yang beratap Untuk menghindari Panas yang berlebih Yang bisa menimbulkan bahaya baru Dalam proses penyimpanannya Yang ketiga Yaitu Sebelum kita menggunakan Kita juga wajib memahami Aturan safety data sheet Bagaimana informasi tentang Bahaya yang terkandung dalam Botol tabung gas ini Bagaimana Mengangkut Menyimpan Kemudian menangani Apabila kondisi emersensi Ini kita wajib baca Dalam Material Safety data sheet Nah kita juga harus kontrol Untuk menghindari Ketidaksesuaian Dalam pembelian Kita harus meminta Spesifikasi Jelas sebagai Kriteria minima Contohnya Kode warna Labeling Ya Kondisi fisik Braket Termasuk Tutup botolnya Supaya Apa Ini menjadi Parameter yang Clear Agar Serah terima Barang Bisa dilakukan Sesuai dengan Parameter keselamatan Untuk menghindari Salah Pemakaian Berikutnya Resiko Kaitannya dengan Penggunaan Bahan kimia Tentunya kita paham Ada Tiga poin Seperti di video saya Bahan kimia Dimana masuk Kedalam tubuh Melalui Tiga poin tersebut Yaitu Terhirup Kemudian tertelan Dan juga Kontakt Dengan kulit Kita juga harus Mengetahui Setiap Bahan-bahan kimia Ini punya karakter Tersendiri Tipsnya Kita harus Membaca Material Setidak Hasil Yang kedua Menyiapkan Informasi Material Safety Data Seat ini Di lokasi Kerja Suatu saat Apabila terjadi Kondisi Emergensi Kita bisa Melakukan Pertolongan Yang tepat Sesuai dengan Rekomendasi Dari Pabrik Pembuatnya Gunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Yang tertera Dalam MSDS Saat kita Memakai Bahan kimia Siapkan Lengkapi Dengan Lapel Atau Simbol Yang sesuai Dengan Peraturannya Dari Masing-masing Bahan kimia Untuk Mengantisipasi Kondisi Emergensi Siapkan IWAS Supaya Nanti Kalau Kena Percikan Kemata Kita Bisa Kucurkan Air Secara Umum Minimal Kurang 10-15 Menit Baru Kita Bawa Ke Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Pertolongan Medis Sesuai Dengan Kasusnya Penyimpanan Bahan kimia Juga Harus Di tempat Khusus Dibatasi Untuk Orang Tidak Boleh Masuk Bahan Bahan Yang Tidak Boleh Kontak Dengan Karakter Bahan Tersebut Maka Harus Disimpan Secara Terpisah Lakukan Pencatatan Tentang Stock taking Barang Ini Penting Sedangkan Untuk Area Penyimpanan Bahan Kimia Kita Juga Harus Atur Sirkulasinya Udara Lantainya Harus Kedap Air Kalau Ada Kemikalnya Harus Ada Bondingnya Minimal Berkapasitas 110% Untuk Area Penyimpanan Bahan Kimia Kita Harus Memahami Beberapa Informasi Dasar Berikut Kalau Di dalam Wadah Siapkan Lemari Khusus Bertanda Label Bahan Kimia Sesuai Dengan Karakternya Yang Kedua Sirkulasi Udara Harus Bagus Yang Ketiga Simpan Kalau Berada Di Lantai Lantainya Harus Kedap Air Untuk Mencegah Tumpuhan Keluar Yang Bisa Mencemari Lingkungan Kita Dimana Kapasitas Banding Minimal Adalah 110% Jauhkan Dari Bahan Bahan Yang Mudah Terbakar Nah Berikutnya Yang Kita Pahami Juga Mengenai Instalasi Kelistrikan Nah Tidak Sembarang Orang Bisa Memahami Teknik Teknik Instalasi Kelistrikan Di Beberapa Perusahaan Yang Cukup Maju Baik Di Tanah Air Ataupun Di Dunia Internasional Ya Karena Ini Punyanya Risikonya Tersengat Arus Listrik Yang Bisa Menimbulkan Fatal Excedent Maka Harus Dikendalikan Ya Dengan Intensif Beberapa Pengendalian Diantaranya Adalah Desainnya Ya Bagaimana Wiring Diagramnya Bagaimana Teknisi K3 Listriknya Bagaimana Kommisioningnya Bagaimana Sistem Isolasi Dan Lockout Pemasangan Demarkasi Akses Terbatas Ya Kemudian Pelabelan Atau Penandaan Area High Voltage APD Apa yang harus Dipakai Bagaimana Tentang Grounding Atau Pembunyian Bagaimana Juga Kita Harus Kontrol Tagging Atau Inspesi Kelistrikan Kalau Yang Portable Ada Yang Harus Diperiksa Secara Berkala Minimal 3 Bulan Selain Sebelum Dipakai Untuk Personil Yang Mengerjakan Kelistrikan Selain Kompetensi Kelistrikan Sebaiknya Disarankan Memiliki Kompetensi Keselamatan Antara Lain Pelatihan CPR Kemudian Isolasi Dan Lockout Termasuk Juga Bekerja Di Ketinggian Karena Rat Kaitannya Pekerjaan Dengan H-H Tersebut Sehingga Harus Kita Kendalikan Dengan Baik Nah Tidak Lupa Pula Dalam Operasional Pekerjaan Di Area Workshop Untuk Kelancarannya Menggunakan Perkakas Tangan Bertenaga Maka Kita Harus Paham Sumber-sumber Bayanya Tool Tersebut Dari Aspek Elektrik Hidrolik Dan Juga Pneumatik Tentunya Perkakas Ini Bisa Menciderai Personel Atau Orang Yang Berada Di Sekitarnya Entah Karena Alatnya Yang Rusak Tidak Layak Ataupun Personelnya Tidak Kompeten Sehingga Sehingga Kita Kita Harus Kendalikan Bagaimana Memberikan Pelatihan Terhadap Penggunaan Power Tool Atau Perkakas Tangan Bertenaga Ini Lakukan Ispesi Periodik Dan Kalibrasi Serta Lakukan Pengawasan Dalam Proses Penggunaannya Agar Bisa Dioperasikan Dengan Aman Sesuai Dengan Prosedurnya Selain Peralatan Perkakas Tangan Bertenaga Ada Juga Perkakas Tangan Manual Contohnya Hammer Kunci Nah Ini Mengandung Sumber Bahaya Yaitu Bisa Melenting Mengenai Wajah Kemudian Pukul Memukul Dengan Balu Bisa Muncul Bahaya Flying Metal Atau Lentingan Besi Nah Maka Kita Harus Kendalikan Antara Lain Gunakan Soft Hammer Untuk Aktivitas Pukul Memukul Dengan Material Besi Gunakan Alat Sesuai Dengan Peruntukannya Pilihlah Ukuran Yang Tepat Dan Simpan Di Tempat Yang Aman Kemudian Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Lain Terkadang Kita Bekerja Di Alea Alat Berat Baik Baik Dalam Pengkel Ataupun Di Lapangan Tentunya Ada Beberapa Bayang Spesifik Yang Harus Kita Ketahuin Antara Lain Blind spot Terhadap Alat Berat Atau Posisinya Yang Tidak Terlihat Yang Kedua Miskomunikasi Atau Gagal Komunikasi Di Antara Tim Kerja Tersembur Air Radiator Terlindas Alat Berat Jatuh Dari Ketinggian Maka Kita Harus Mengendalikan Dengan Beberapa Poin Berikut Yang Pertama Jika Pekerjaan Berisiko Dan Bisa Menciderai Dimana Belum Ada S.P. Maka Buatlah GSA Terlebih dahulu Jika Ada Prosedurnya Maka Ikutilah Prosedur Lakukan Pengawasan Nah Kaitannya Dengan Risiko Blind spot Ataupun Terlindas Alat Berat Maka Lengkapi Ditambang Dengan Fasilitas Parkir Termasuk Juga Di Workshop Fasilitas Parkir Harus Dipisahkan Dari Jalur Alat Berat Supaya Tidak Menimbulkan Potensi Bahaya Terlindah Saat Memasuki Area Workshop Untuk Tujuan Menyebut Mekanik Atau Mengambil Perkakas Pekerjaan Untuk Kerja Di Lapangan Lengkapi Juga Personil Dengan Kimper Atau Kartu Izin Mengemudi Perusahaan Dan Juga Mengenai Radio Komunikasi Untuk Kelancaran Pekerjaan Hal-hal Yang Lain Terkadang Teman-teman Ini Selain Dipengkel Juga Melakukan Pekerjaan Di Lokasi Tambang Maka Kita Juga Harus Pahamin Prosedur Prosedur Yang Berada Di Area Operasional Ya Baik Dari Sisi Prosedur Operasional Ataupun Aspek Keselamatan Dan Juga Bagaimana Pengendalian Dari Sudut Pandang Komunikasi Beberapa Jenis Pekerjaan Di Antaranya Adalah Pekerjaan Di Ruang Terbatas Kemudian Bekerja Di Area Rawan Longsor Perbaikan Pompak Overhaul Engine Ya Untuk Alat-alat Berat Di Lapangan Contohnya Exavator Menangani Alat Rusak Di Jalan Tambang Maka Kita Juga Harus Memahami Hal Itu Sebagai Sebuah Risiko Yang Kita Kenali Selain Itu Juga Terpapa Risiko Kaitannya Dengan Peledakan Yang Memungkinkan Terlimpar Material Batu Akibat Ledakan Atau Fly Rock Terpapar Juga Dengan Pemempaan Air Asam Tambang Bisa Berpotensi Tenggelam Ada Kontak Juga Dengan Land Clearing Ada Baya Potensi Tertimpa Pohon Ada Juga Kontak Dengan Loading Material OB Atau Overburden Dan Juga Batu Bara Maka Aktivitas Aktivitas Tersebut Harus Direncanakan Dengan Baik Lakukan GSA Sebelum Melakukan Pekerjaan Baik Berikut Kita juga Memahami Tentang Sumber Bahaya Irgunumi Di area Mekanis Ini Atau Bengkel Ini Sumber Bahaya Antara Lain Posisi Mengangkat Kemudian Posisi Kita Saat Mengoperasikan Tools Atau Perkakas Tangan Bertenaga Termasuk Juga Posisi Dalam Melakukan Pekerjaan Maka Kita Harus Lengkapi Dan Kendalikan Dengan Beberapa Hal Penting Berikut Ini Buatlah Prosedur Pengangkatan Barang Secara Manual Lakukan Survei Irgunumi Siapkan Alat Bantu Kerja Seperti Contohnya Tangga Trolli Untuk Meminimalkan Penggunaan Tenaga Fisik Yang Berlebihan Untuk Menjegah Cidera Tulang Belakang Nah Sumber Bayang Berikutnya Di area Perbengkelan Yaitu Mengenai Titik Jepit Atau Nip Point Sumber Bayang Adalah Salah Satunya Penempatan Jari Di lokasi Yang Tidak Aman Yang Berpotensi Menjepit Beberapa Pengendalian Yang Bisa Kita Lakukan Antara Lain Buatlah Survei Lokasi Lokasi Mana Yang Bisa Menjepit Atau Menciderai Teman Teman Yang Sedang Bekerja Pasanglah Stiker Atau Penanda Sebagai Titik Jepit Untuk Mempermudah Secara Visual Berikan Pelatihan Mengenai Any Point Biasanya Tergabung Dalam Satu Paket Dari Modul Power Tools Atau Pekerjaan Mekanik Tersendiri Dari Sisi Kompetensi Teknis Gunakan Alat Pelindung Diri Lakukan Pemeriksaan Lokasi Sebelum Memulai Pekerjaan Gunakan Tools Atau Pinch Bar Untuk Meminimalkan Jari Masuk-masuk Ke Tempat Yang Berpotensi Menjepit Superwaye Yang Lain Yaitu Mengenai Penambahan Angin Ban Penambahan Angin Ban Ini Kelihatannya Sepilih Tetapi Resikonya Bisa Terjadi Ledakan Yang Bisa Berakibat Rimnya Terlempar Maka Gunakan Kalau Bannya Dilepas Gunakan Gerangkeng Atau Kage Buatlah SOP Tersendiri Mengenai Pemasangan Dan Pelepasan Ban Dari Sisi Teknis Keselamatannya Termasuk Komunikasi Personil Agar Tidak Menimbulkan Kecelakaan Dalam Proses Penanganannya Tidak Lupa Pula Prosedur Tersebut Harus Mengacu Dari Rekomendasi Pabrikan Termasuk Juga Standar Standar Berapa PHI Batas Maksimal Untuk Penambahan Angin Sesuai Dengan Tipe Alatnya Tidak Lupa Pula Dari Aspek Maintenance Kaitannya Dengan Sumber Bayo Limbah B3 Maka Ada Beberapa Sumber Yang Wajib Kita Tahu Dari Oli Solar Bekas Dari Penggantian Pelumas Dan Bahan Bakar Kemudian Besi Bekas Kaleng Cet Tanah Terkontaminasi Dari Limbah Maka Kita Harus Kendalikan Dengan Baik Yaitu Install Bioremediasi Kemudian Mengurus Perizinan Menyiapkan Oil Pan Kemudian Terpal Menyiapkan Tempat Sampah B3 Dan Non B3 Sesuai dengan Karakter Limbahnya Dan Juga Untuk Pengiriman Maka Ketempat Yang Berizin Entah Itu Ingenerator Atau Melipatkan Pihak Ketiga Untuk Transportir Limbah B3 Nah Dari Operasional Maintenance Ada Beberapa Kecelakaan Yang Bisa Terjadi Entah Itu Alat Angkatnya Roboh Jari Kecepit Kena Percikan Bahan Kimia Jari Tersayat Kena Lentingan Batu Gerinda Maka Kita Juga Harus Memahamin Beberapa Hal Yang Berkontribusi Dari Kasus Kecelakaan Ini Antara Lain Tindakan Tindakan Tidak Aman Yaitu Tidak Dipatuhinya Prosedur Kerja Yang Sudah Ditetapkan Yang Kedua Tidak Menggunakan APD Yang Ketika Mengambil Jalan Pintas Atau Juga Pengawasan Yang Kurang Bisa Jadi Kontribusi Kecelakaan Dari Dari Faktor Kondisi Antara Lain Tidak Adanya Pelindung Mesin Peralatannya Yang Rusak Dipakai Tidak Ada Sistem Isolasi Ataupun Kelistrikan Yang Tidak Diperiksa Secara Reguler Maka Beberapa Hal Berikut Bisa Menjadi Poin Kunci Untuk Keselamatan Pekerjaan Di Perbengkelan Yang Pertama Dari Sisi Pengendalian Risiko Yang Melakukan Pengendalian Risiko Adalah Orang Yang Punya Kompetensi Teknis Safety Operasional Pengendalian Risiko Ini Mencakup Seluruh Proses Atau Aktivitas Yang Ada Di Lokasi Perbengkelan Termasuk Apabila Ada Modifikasi Alat Baru Penambahan Atau Perubahan Pesedur Maka Harus Ditetapkan Lakukan Pengkasihan Rutin Baik Itu Setiap Tahun Ada Aturan Baru Ada Observasi Atau Inspeksi Ini Penting Supaya Apa Bisa Pengendalian Ini Up to Date Yang Kedua Dari Sudut Pandang Pelatihan Dan Kompetensi Maka Pelatihan Ini Sebagai Media Untuk Mengembangkan Kompetensi Agar Ikan-Ikan Bisa Bekerja Dengan Aman Training Harus Fokus Mengenai Kesiapan Sumber Daya Fokus Mengencegah Kecelakaan Dan Juga Pekerjaannya Secara Teknis Bisa Aman Sesuai Dengan Spesifikasi Peralatan Yang Harus Diperbaikin Training Dari Awal Masuk Training Kompetensi Termasuk Training Penyegaran Harus Ditetapkan Termasuk Juga Sertifikasi Kompetensi Mekanik Tentunya Training Ini Harus Dilengkapi Dari Sisi Basic Teknis Termasuk Keselamatan Dan Juga Aspek Legal Supaya Bisa Mematuhi Regulasi Peraturan Perundangan Yang Berlaku Sebagai Instansi Yang Taat Hukum Untuk Pelatihan Ini Kita Harus Menyusun Training Analisis Dari Masing-masing Jabatan Di Area Bengkel Baik Itu Safety Training Specific Skill Contohnya Elektrik Hidrolik Kemudian Produk Knowledge Dari Sisi Welding Termasuk Juga Power Tools Ini Jangan Sampai Kelewatan Kalau Kelewatan Kita Yang Akan Report Sendiri Pengendalian Yang Ketiga Yaitu Dari Aspek Komunikasi Dan Kesadaran Beberapa Hal Yang Dikomunikasikan Antara Lain Aturan Atau Prosedur Teknis Pekerjaan Media Komunikasi Atau Meeting Bisa Digunakan Berupa Safety Talk Morning Talk Termasuk Juga Beberapa Perusahaan Sekarang Sudah Ramai Membuat Radio FM Yang Difokuskan Untuk Promosi Keselamatan Kunci Kunci Sukses Komunikasi Yaitu Efisien Efektif Dan Bisa Mempengaruhi Termasuk Juga Dalam Hal Teknis Pelatihan Harus Memiliki Kompetensi Yang Cukup Mengenai Komunikasi Buletin Buletin Juga Bisa Kita Pakai Untuk Memberikan Edukasi Kepada Rikan Rikan Di Lapangan Yang Keempat Mengenai Rancangan Peralatan Dan Komisioning Nah Cukup Banyak Alat-alat Yang Dipakai Di Lokasi Perpengkelan Baik Alat Berat Fasilitas Kendaraan Sarana Penerangan Peralatan Kerja Perkakas Tangan Bertenaga Instalasi Kelistrikan Sehingga Harus Dikontrol Dengan Baik Lakukan Komisioning Sebelum Dipakai Ya Lakukan Secara Periodik Termasuk Juga Kalibrasinya Ya Dan Juga Change Management Kalaupun Ada Perubahan Atau Adanya Tools Baru Untuk Mempermudah Pekerjaan Tentunya Komisioning Dilakukan oleh Orang Yang Punya Kompetensi Teknis Operasional Atau Aspek Safety Sehingga Semuanya Bisa Dikendalikan Dalam Batas Yang Masih Bisa Diterima Yang Kelima Yaitu Mengenai Metode Kerja Prinsipnya Metode Kerja Secara Umum Dituangkan Dalam SOP Membuat SOP Kita Harus Melibatkan Tim Mechanical Yang Terlibat Kemudian Gunakan Shop Manual Sebagai Acuan Di Update Jika Ada Perubahan Buatlah GSA Apabila Ada Modifikasi Proses Perubahan Lingkungan Termasuk Perubahan Tim Sehingga Harus Clear Beberapa Hal Pengendalian Risiko Dalam Hal Perbaikan Alat Berat Antara Lain Kesiapan Fisik Dan Mental Ya Ini Penting Jangan Sampai Nanti Kita Kerja Nggak Fokus Nanti Kalau Ngoperasi Itu Bisa Melenting Mengenai Diri Kita Mencederai Bagian Tubuh Ataupun Rekan Lain Yang Sedang Berada Di Tempat Kita Berikutnya Berikan Pelatihan Yang Cukup Lakukan Pengendalian Administrasi Mengenai Paparan Jam Kerja Termasuk Mengaturan Roster Sif Kerja Kesiapan Fisik Di Awal Kerja Harus Diatur Gunakan Checklist Untuk Mengisi Kesiapan Fisik Dan Mental Sebelum Melakukan Pekerjaan Dari Aspek Kesehatan Dan Hygiene Kita Harus Kontrol Bagaimana Penanganan Bahan Kimia Monitoring Lingkungan Kerja Dan Pengukuran Ini Contohnya Pengukuran Kebisingan Pengukuran Fume Di Area Fabrikasi Termasuk Suhu Di Lokasi Dan Juga Penerangan Aspek Kesehatan Atau MCU Menjadi Parameter Utama Juga Untuk Pengendalian Resiko Di Perbengkelan Untuk Kesehatan Personil Fasilitas Harus Disiapkan Baik Berupa Tools Peralatan APD Kemudian restroom Tempat Istirahnya Mekanik Fasilitas Superclass Berupa Toilet Ya Secara Umum Rasionya 1 Banding 25 Ada Juga Tools Room Tempat Penyimpanan Tools Yang Dilengkapi Dengan Petugas Yang Harus Memeriksa Mengenai Alat-alat Yang Dipakai Rekan-rekan Di Perbengkelan Gunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Dengan Spesifikasi Dan Sumber Bahaya Di Masing-masing Pekerjaan Berikutnya Poin Keenam Dari Aspek Pemeliharaan Dari Alat-alat Fasilitas Bangunan Dan Lain-lain Maka Ideanya Harus Dilakukan Maintenance Atau Perbaikan Secara Berkala Atau Terskedul Berupa Servis Terhadap Peralatan Kemudian Electric Inspection Inspeksi Inspeksi Kalibrasi Dan Juga Servis Secara Berkala Agar Alat-alat Yang Dipakai Layak Pakai Termasuk Inspeksi Bangunan Yang Ketuduh Dari Aspek Pengendalian Keadaan Darurat Kondisi Darurat Tidak Bisa Dipungkiri Dalam Setiap Operasional Perpengkelan Maka Harus Dilengkapi Dengan Rescue Team Kemudian Fire Extinguisher Akan Ada Potensi Kebakaran Emergency Assembly Point Untuk Mengetes Kesiapan Keadaan Darurat Maka Kita Juga Bisa Melakukan Emergency Trill Sesuai Dengan Identifikasi Dari Manual Prosedur Keadaan Darurat Yang Kedelapan Yaitu Mengenai Pengawasan Dan Evaluasi Untuk Proses Maintenance Maka Harus Lakukan Evaluasi Dan Pengawasan Berupa Inspeksi Observasi Pengawas Ya Audi Dari Management Atau Eksternal Supaya Apa Sistemnya Ada Bisa Komplai Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Apabila Ada Temuan Ini Sebagai Bahan Untuk Perbaikan Secara Terus Menerus Demikian Informasi Tentang Keselamatan Perpengkelan Mudah-mudahan Bisa Menjadikan Kita Lebih Paham Lebih Clear Apa-apa Saja Yang Harus Kita Pahami Dalam Keselamatan Perpengkelan Demikian Dari Saya Akhir Kala Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mackay